Saya ukur sudah sekitar 95-96 perut ya. Itu dalam satu bulan? Iya. Tolong jangan dipakai, resikonya bahaya banget. Malam, Li. Apa kabar, Li? Malam, Coach. Bye, Coach. Mau cerita sih, Coach. Saya per hari ini sudah 72. Yo. Awalnya? Awalnya saya 90. Sebulan yang lalu saya mulai ke kantor saya yang lama lah. Teman-teman saya nanti bilang, kok lo bisa kurus banget gitu? Pakai apa? Jadi saya bilang, saya ikut GGL. Apa tuh GGL? Gitu kan? Iya, saya bilang, nih, buka Facebook-nya, buka ininya, ikutin aja caranya. Olahraganya ada kok. Di YouTube, saya bilang, saya masih ikut yang gratisan. Ya, mau dong, mau. Jadi setiap saya pergi ke bagian sana, saya cerita GGL. Bagian sana, saya cerita GGL. Gereja saya juga kan, semua juga, kok kamu bisa kurus banget ya? Katanya ikut apa tuh? Jadi setiap saya ketemu orang, yang saya cerita pasti GGL. Gitu kan? Ya, walaupun masih gratis ya, Coach. Gitu. Gitu. Ya, seneng banget sih. Maksudnya sekarang, saya juga lihat juga, kayak lengan saya ini udah mulai berotet lah. Ya, walaupun ikut olahraganya belum selesai yang 90 hari kan, baru 60 hari. Ya, seneng aja, Coach. Tadinya mau kasih lihat ya, Mbak Sri Mayatia. Nih, ada yang ketinya, sama-sama, gak usah. Gak usah, gue dari aku udah kaya kok, ada dia teman-teman, sampai gitu. Tidak, maksudnya apa? Cuma ya gitu, makannya masih belum, masih agak kacau lah. Cuma kalau olahraga, memang saya masih ikutin. Makan kacau, kenapa sih? Bu, kerjaan atau apa? Iya. Maksudnya, kadar karbohidratnya masih tinggi lah, entah ya, kayak gitu-gitulah. Pernah saya coba, ah, saya suruh suami saya beli martabak, satu minggu itu berat badan saya, ya naik lah 2 kilo, gitu kan. Minggu depannya, aku sayang, jangan ini lagi. Ya, pokoknya selama saya ikut GGL, walaupun masih gratis, kalau sekarang sih turunnya gak terlalu banyak ya, seperti awal-awal saya ikut GGL. Cuma gak naik software drastis, enggak gitu. Saya kan nimbang setiap hari minggu, tadi pagi saya nimbang, udah 72-an tuh buat saya amazing lah, gitu. Walaupun makannya saya masih kacau, gitu. Ya, senang banget lah, kok. Apa yang bisa membuat kamu makan dari kacau sampai makan dengan baik? Apa yang mau menghalangi kamu? Menghalangi makan yang lebih baik? Iya. Satu kan karena saya juga masak di rumah, jadi kadang-kadang kan nyicipin, 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 diberatnya kayak gitu. Udah gitu, kalau malam itu, apalagi sejak saya mulai olahraga 90 hari ini, kok sekadang suka lapar, gitu. Jadi, ya apa yang ada di rumah itu loh yang saya makan, gitu. Tapi ya, ya itu yang saya juga herannya, makan malam, sekarang kan ada malam makan, gitu kan. Sebelum tidur, kak cece saya aja sampai bilang, lu makan malam lu, gerdut lu, gitu kan. Tapi kalau saya nimbang, gak naik, gitu. Walaupun turunnya gak banyak, tapi gak naik, gitu yang saya heran, gitu. Sampai sekarang. Apa loh, satu bulan terakhir loh? Sekitar 1-2 kiluan lah. Plus lingkarannya, apa loh? Ada, pokoknya lingkar saya itu tadinya sekitar di atas 100 ya. Tadi pagi saya ukur dari sekitar 95-96 perut ya. Itu dalam 1 bulan? Ya. Oh, dalam 1 bulan kamu masih bisa turun 5 cm perutnya? Bisa. Oh, bagus banget. Ukuran baju saya kan tadinya yang masih 3L, gitu. Sekarang L bisa, M juga tergantung ya. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak, gitu ya. Senang waterbox, gitu. Lee, Lee, Lee. Ini semua terjadi dalam setengah tahun ini? Iya. Lee, kenapa kamu gratis? Bisa mendapatkan hasil, tapi ada tiap, you know, lain-lain pada bingung, gratis, gak tahu mau ngapain. Apa yang kamu lakukan? Ya, dilakukan kot, saya juga bingung. Gimana yang terkisi olahraga sih? Kalau tidak apa-apa ya, Lee, ya? Ya, kadang-kadang yang 90 hari juga saya, kalau hari Minggu ada orang di rumah lengkap, saya kadang gak olahraga kok, gitu. Jadi, kadang-kadang olahraga Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, Minggu saya off. Tapi saya malah masih jalan-jalan keliling kompleks lah, perumahan sama anak-anak jalan. Yang penting masih beraktifitas. Kalau soal makan, ya sekarang memang saya banyak yang mikir. Dulu kan saya suka banget makan mie instan tuh, bisa sekali makan bisa 2 bungkus. Saya baca, wah, 400 ya, 1 bungkus. Kalau 2 bungkus, sudah 800. Saya sehari ini, sebenarnya gak kenyang, tapi kalau misalnya udah tinggi, gitu kan. Jadi ya, udah agak jarang mau makan mie instan, tapi memang masih, gitu. Itu, Coach. Keren. Gitu. Bagus, bagus nih. Gitu. 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 Gitu.